Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 21 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya rohmu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurur selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silahkan Ibu Poppy. Belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Biarkan saya mengarahkan engkau kepada kehidupan Kristus, belas kasihnya, kerendahan hati dan kasihnya, kelembutan hatinya yang tak terkatakan. Engkau harus meniru teladannya. Allah telah memberikan kepadamu hidup dan segala berkat-berkat yang limpa, yang menjadikan hidup itu menyenangkan. Maka sebagai balasannya ia mempunyai tuntutan atasmu untuk melayani, berterima kasih, mengasihi, dan menurut hukumnya. Segala tuntutan ini adalah sangat penting dan tidak dapat diabaikan dengan begitu saja. Tetapi ia tidak menuntut suatu apapun daripadamu yang tidak akan membuat engkau lebih berbahagia, bahkan dalam hidup di dunia ini. Raja surga menyamakan perhatiannya dengan perhatian manusia yang menderita. Rekan-rekan dan teman-teman kita memerlukan kebaikan yang sepenuh hati dan simpati yang lemah lembut. Adalah mustahil bertumbuh ke dalam Kristus kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktekan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahilah memantulkan peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari surga, ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Suatu tindakan yang tidak disucikan pada pihak juruselamat kita tentu sudah merusakkan teladan itu dan ia tentu tidak dapat menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Tetapi meskipun ia digoda dalam segala hal seperti kita, ia tidak dicemarkan oleh dosa. Ia menyatakan tabiatnya. Oleh mulut Nabi Yermia katanya, Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Semua orang yang mengaku nama Kristus haruslah senang dalam segala hal ini. Oleh percakapan dan kelakuan menyatakan kepada dunia bahwa mereka sedang meniru teladan itu. Barang siapa percaya kepada Kristus harus melakukan pekerjaan Kristus. Tuhan telah dinyatakan di hadapan mereka sebagai seorang yang melakukan perbuatan, yang memperlihatkan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran di atas bumi. Dan inilah buah-buah yang dihasilkan oleh orang Kristen sejati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Poppy, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudraku dalam Tuhan. Tindakan belas kasihan sangat berhubungan dengan kasih. Dan sebagaimana pelajaran renungan pagi tanggal 20 Mei kemarin, Yesus adalah kasih. Kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan, dan bekerja. Karenanya, tindakan belas kasih Yesus Kristus digerakkan oleh kasihnya. Demikian juga dengan kita. Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor Oktober 20 tahun 1892 paragraf 6, berkata, Mereka yang telah mengalami kasih Kristus tidak bisa menjadi pemalas di kebun anggur Tuhan. Mereka akan melihat kesempatan untuk membantu orang lain dalam langkah mereka kepada Kristus. Mengambil bagian dari kasih Kristus, mereka akan bekerja untuk jiwa orang lain. Renungan hari ini dikutip dari artikel yang sama, yaitu The Youth Instructor Oktober 20 tahun 1892. Nah, dalam paragraf sebelumnya, yaitu paragraf 5, Yonah White menuliskan yang berikut ini, agar kita dapat mengerti kenapa dia berkata bahwa, Bila mana kita mengalami kasih Kristus, kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Disebutkan, Adalah mustahil bertumbuh dalam Kristus kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktekkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahillah memantul peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari sorga, ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah, kalau tidak memantulkan sifat ini. Kalimat ini dapat kita baca dalam paragraf kedua dari renungan hari ini. Karena mengalami kasih Kristus itu sangat penting, sebab itulah sumber dari tindakan belas kasih kita. Perhatikan Yonah White dengan jelas menyatakan bahwa, Kristus adalah kepala kita yang hidup, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jika kita adalah anggota tubuh Yesus, maka yang memerintah dan yang menggerakkan kita sudah pasti sang kepala yang hidup itu. Itu sebabnya Yonah White tuliskan bahwa, mustahil kita bertumbuh dalam Yesus, jika kita tidak menghidupkan kehidupan belas kasih. Jika kita tidak menghidupkan kehidupan Yesus, maka itu sama artinya kepala kita bukanlah Yesus, tetapi oknum yang lain. Namun, jika kepala kita adalah Yesus, maka kehidupan simpati, belas kasih, dan kasih menjadi bagian kita. Dan kita bertumbuh di dalam Yesus. Sebab Yesus sebagai kepala mengendalikan hidup kita. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena ada guru-guru dalam gereja Advent yang mengajarkan bahwa, 1 Korintus 12 adalah tentang Allah Roh. Allah Roh lah yang memberikan karunia roh kepada anggota tubuh Kristus. Bukankah itu hal yang aneh? Yesus adalah kepala dari tubuhnya, tetapi dalam memberikan karunia roh kepada anggota tubuhnya, ada oknum lain yang kaum Trinitas sebut sebagai Allah Roh. Apakah benar demikian? Sebelum kita melihat penjelasan Alkitab, kita lihat tulisan Roh Nubuat terlebih dahulu. Kita baca dalam suratnya nomor 80 tahun 1903 paragraf 10 yang menjelaskan, Satu Tuhan kita, bahkan Kristus. Kita harus mengingat bahwa kita adalah pusaka yang dibeli dengan darahnya. Kehendak Allah menjadi kehendak kita. Karunia-karunia fisik, mental, dan roh telah ditempatkan dalam kepemilikan kita. Di dalam Alkitab, kehendak Allah diberitahukan dengan jelas. Allah mengharapkan setiap orang untuk menggunakan pemberiannya dengan cara yang akan memberinya peningkatan pengetahuan hal-hal tentang Allah dan akan memungkinkan dia untuk membuat perbaikan, menjadi lebih dan lebih halus, mulia, dan dimurnikan. Tuhan atau Master kita hanya satu, yaitu Yesus dan Allah yang memberikan karunia fisik, karunia mental, dan karunia roh. Pemberian-pemberian tersebut untuk memberikan peningkatan pengetahuan kita tentang Allah. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan dan bagaimana karunia-karunia tersebut diberikan kepada kita? Manuskrip 155 tahun 1907 paragraf 14 menyatakan, Seluruh surga menyaksikan setiap tahun berturut-turut dengan pengharapan dari penggandaan karunia yang diberikan untuk menghasilkan penggandaan penyebaran karunia-karunia rohnya dalam kekayaan dan kekuasaan. Doa yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bapak akan melipat-gandakan karunia yang dianugerahkan. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapak, sebab dengan doa sungguh-sungguh kepada Bapak melalui Yesus, maka Bapak akan melipat-gandakan karunia rohnya. Nah, untuk mendapatkan karunia roh Bapak tersebut, kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada anaknya Yesus Kristus. Maka jelas bahwa Yesuslah salurannya. Itu sebabnya dalam kutipan sebelumnya dikatakan bahwa satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, sebab memang hanya satu kepala kita, yaitu Yesus anak Allah. Karunia roh tersebut adalah hasil pencurahan roh kudus. Dikatakan dalam Humble Hero halaman 369 paragraf 2, yang berbunyi, Karunia roh adalah karunia hidup Kristus, itu memberi penerima dengan atribut Kristus. Dan memang roh yang dimaksudkan adalah pribadinya Yesus, karakter keilahiannya Yesus. Maka dengan menerima roh kudus, itu sama dengan menerima karakternya Yesus yang adalah penuh belas kasih, sebab itulah hidup Yesus. Jadi, karunia roh itu datangnya dari Bapak, dan diberikan melalui anaknya, Yesus Kristus. Sebab memang demikianlah Yesus menerima roh kudus dari Bapaknya. Jangan lupa tentang syarat menjadi imam besar, yaitu harus diurapi dengan minyak. Ibrani 1 ayat 9 Nah, waktu Yesus kembali ke sorga, dia diurapi dengan minyak oleh Bapaknya untuk menjadi imam besar di kabah sorgawi. Minyak adalah lambang dari roh kudus. Maka saat Yesus dimuliakan untuk menjadi pengantara kita, Yesus diurapi dengan roh kudus oleh Bapaknya. Itu sebabnya Petrus berkata dalam kisah 2 ayat 32 dan 33, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan, saudaraku dalam Tuhan, sesudah Yesus ditinggikan, atau dalam istilah lainnya dimuliakan, oleh tangan kanan Allah, Yesus menerima roh kudus yang dijanjikan itu. Sebab Yesus saat ditinggikan atau dimuliakan, diurapi dengan minyak yang adalah lambang roh kudus. Karenanya Yesus menerima roh kudus yang dari Bapaknya. Inilah kegenapan dari perkataan Yesus dalam buku Yohanes, pasal 14 ayat 20 dan Yohanes 17 ayat 21, di mana dia berkata, Bapak dalam dia, dia dalam Bapak, dan kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Dengan sendirinya kita menerima Bapak melalui Yesus. Oleh karena itu, roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus Kristus itu sendiri, yang dicurahkan pada hari Pentecostal. Nah oleh roh Kristuslah kita menerima karunia roh tersebut. Apa buktinya? Mari kita baca Alkitab dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 12. Yang berkata, Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan, karunia roh itu diberikan oleh Yesus Kristus. Dikatakan, Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi yang memberikan karunia roh adalah Yesus Kristus dan bukan Allah roh. Kenapa? Karena Yesuslah yang telah naik ke tempat yang tinggi dan dia juga yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Artinya, Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kemudian kembali ke sorga untuk menerima pemulihaan. Kedua, Yesus adalah kepala jemaat dan karenanya kepala lah yang memimpin dan mengarahkan tubuhnya dan bukan oknum yang lain. Karena itu jelas, karunia roh adalah karunia Yesus Kristus. Nah, apakah tujuan dari pemberian karunia roh tersebut? Kita baca ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 12 dan 13 yang berkata, Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah tujuan karunia roh tersebut, yaitu untuk pertama, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kedua, pembangunan tubuh Yesus itu sendiri, supaya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan yang ketiga, kedewasan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan dikatakan karunia roh itu untuk pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini berhubungan dengan kutipan yang kita sudah baca sebelumnya, yang terdapat dalam Youth Instructor, Oktober 20 tahun 1892, paragraf 5. Perhatikan. Dikatakan, mustahil bertumbuh dalam Yesus, yang adalah kepala yang hidup, jika kita tidak mempraktekan pelajaran yang telah diberikan Yesus kepada kita, khususnya tentang belas kasih. Inilah hubungan semuanya. Kehidupan belas kasih itu adalah hasil pekerjaan Yesus, yang adalah kepala yang hidup dalam hidup kita, yang adalah anggota tubuhnya, melalui kehadiran rohnya Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Masih ingat kutipan berikut ini? Kisah para Rasul halaman 239, paragraf 2, yang menjelaskan, Demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari roh kudus mengalir dari jurus selamat, menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa kuasa yang memberi hidup dari roh kudus mengalir dari Yesus Kristus jurus selamat kita. Artinya, Yesuslah sumber roh kudus tersebut. Yesuslah sumber roh yang memberi hidup itu. Roh yang menghidupkan mengalir dari Yesus dan disebut dengan roh Kristus. Dan masih dalam paragraf yang sama, roh Nubuat melanjutkan, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Kembali, sari pokok anggur adalah lambang dari rohnya Kristus. Roh Kristus inilah yang tersebar untuk memberikan kehidupan, pertumbuhan, agar kita ranting-rantingnya mengeluarkan bunga dan buah. Roh yang mengalir atau keluar dari Kristus ini disebut juga roh kudus. Karena memang, Kristus adalah kudus, karena rohnya adalah roh kudus. Itu sebabnya roh Kristus ini sama dengan hidup. Ini penting sekali kita pahami, sebab kepala kita adalah Yesus, yang adalah kepala yang hidup. Dan hidupnya, yaitu rohnya, mengalir kepada kita anggota tubuhnya atau ranting-rantingnya, agar kita hidup dan berbuah. Itulah makna dari karunia roh. Hidup Yesus menjadi hidup kita. Hidup Yesus yang penuh belas kasihan menjadi hidup kita. Hidup kita menjadi penuh belas kasihan karena bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita. Itulah kesaksian yang Paulus sampaikan. Prinsip kebenaran ini penting sekali bagi kita, agar kita jangan salah menerima roh. Kehidupan belas kasih bukan dari Allah roh, tetapi dari Yesus Kristus. Roh Nubuat menutup dalam Steps to Jesus halaman 21 paragraf 1 yang berbunyi, Pertobatan jenis ini berada di luar jangkauan kuasa kita sendiri. Itu hanya datang dari Kristus yang pergi ke sorga dan telah memberi kita karunia-karunia roh. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam paragraf akhir, barang siapa percaya kepada Yesus harus melakukan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus adalah belas kasihan, dan itulah teladan Yesus bagi kita. Dan untuk menghidupkannya, Yesus karuniakan rohnya bagi kita, sebab dialah kepala yang hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih penjelasan tentang karunia roh. Sebab hidup kami yang belas kasih ini adalah merupakan karunia daripada Kristus yang adalah hidupnya. Sebab hidup Yesus adalah hidup yang penuh belas kasihan, karena kami butuh akan rohnya. Diri kami tidak sanggup menghidupkan kehidupan yang belas kasih. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, biarlah kami menerimanya oleh iman dan mengubahkan hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.